Mari masak, ayo masak, masak bersama Mama Ciriwis Channel Hai kawan Youtubeku Kali ini Mama Ciriwis membagikan cara membuat sambal terong Atau bisa juga dibilang balado terong Bagaimana caranya Ayo ikuti terus video Mama Ciriwis selengkapnya Supaya Bunda faham apa saja bumbu dan bahannya Assalamualaikum berjumpa kembali bersama Mama Ciriwis Channel Hai kawan Youtubeku Kali ini Mama Ciriwis mempunyai bahan masak Jadi kali ini Mama Ciriwis memasak terong Ini bahan dasarnya adalah terong Kemudian bumbu yang Mama Ciriwis gunakan sangat mudah Yaitu ini ada cabai merah Menggunakan cabai yang agak banyak Biar pedas Dan juga menggunakan bawang bombay Dan ada bawang putih Jadi Mama Ciriwis itu setiap kali memasak Hanya menggunakan bumbu seadanya Tidak yang neko-neko Oke Ikuti video selengkapnya ya Supaya Bunda dan kawan semuanya Faham bagaimana cara Mama Ciriwis mengolah terong ini Dengan bahan dan bumbu seadanya Tapi nanti insya Allah Hasil akhirnya itu enak luar biasa Dan ini pertama kali terongnya saya buang bagian ujungnya Lalu terongnya akan saya iri seperti ini Ini sudah saya cuci bersih ya Bunda Lalu kemudian di bagian pangkal ini kita buang saja Lalu disini akan saya belah menjadi dua bagian Ini tidak akan saya cuci lagi ya dalamnya Jadi setelah diiris seperti ini Kita harus langsung menggorengnya Jadi tidak menunggu nanti-nanti ya Jadi Harus cepat digoreng supaya tidak berubah warnanya Oke Seperti ini Lalu siap untuk digoreng Ini ya usahakan minyaknya itu sudah sangat panas sekali Baru kita masukkan terongnya Jadi nanti biar minyaknya itu tidak meresap semuanya ke terong Jadi kalau kita menggoreng terong itu Harus menggunakan api yang besar dan minyak yang banyak Lalu kemudian harus cepat digoreng dan cepat diangkat ya Ini ya setelah beberapa saat digoreng seperti ini Sangat cepat sekali ya Ini lalu kemudian diangkat Tidak usah menunggu sampai matang atau sampai kuning ya Seperti ini saja sudah cukup Ini warnanya masih tetap ungu Tidak berubah warna ya Jadi kita akan lanjut untuk memberi bumbunya Atau kalau masih ada terongnya itu bisa diteruskan untuk digoreng Di sini setelah kita menggoreng terong Lalu kemudian menggoreng bawang putih dan bawang bombaynya Karena mama ceriwis itu tidak mempunyai tomat Jadi kali ini kita memasak terongnya Hanya dengan menggunakan bawang bombay dan juga Ini cabai yang sudah mama ceriwis giling Jadi ini ya ini cabainya sudah digiling Seperti ini Goreng sampai cabainya ini benar-benar matang ya Jadi nanti biar terongnya itu tidak Apa namanya ya Maksudnya sambalnya ya Sambalnya itu tidak langung Baca langungnya itu apa ya Jadi kayak cabai mentah Seperti itulah intinya Lalu kemudian tambahkan garam Lalu menggunakan Gula pasir ya Lalu menggunakan penyedap rasa Ataupun proyko boleh Chicken powder tidak apa-apa Atau kaldu Kalih jamur ya Jadi untuk masalah penyedap rasanya itu Menurut selera saja Ini ya setelah cabainya itu Matang baru masukkan sedikit air Jadi ini tadi yang dari ada airnya Dikeringkan lalu kemudian tambahkan air ya Ini karena apa fungsinya itu Supaya memang cabainya itu matang Lalu setelah itu baru masukkan terong yang sudah kita goreng Pelan-pelan Cara mengaduknya ya Biar nanti terongnya itu tetap utuh Seperti ini cara mematriwis Menyambal terong tanpa menggunakan tomat Dan disini untuk asamnya Saya berikan sedikit cuka Ini menggunakan cuka makan Ya atau cuka masak Lalu kemudian tambahkan sedikit Ini ada minyak ikan Kira-kira satu sendok makan Supaya rasanya sedikit Agak enak ya Seperti ini Jadi mengaduknya hati-hati Biar terongnya tidak hancur Seperti ini Sudah siap Sudah matang ya Seperti ini Hasil masakan Mama ceriwis Untuk hari ini ya Jadi tidak perlu bingung Mau masak apa hari ini Ini adalah menu yang sangat sederhana Enak tentunya Jadi pas seperti ini Hasil masakan Mama ceriwis hari ini Jadi bunda-bunda Tidak perlu bingung Mau masak apa hari ini Jadi menggunakan Bahan Dan Bumbu seadanya Menjadikan masakan kita Masakan yang sangat sederhana Namun enak luar biasa Jadi Jadi resep masakan Mama ceriwis untuk hari ini Sangat mudah sekali Terima kasih Terima kasih Sudah menonton video Mama ceriwis ini ya Semoga bermanfaat Untuk bunda Dan kawan-kawan semuanya Jangan lupa dukungan ya Untuk channel Mama ceriwis ini Dengan cara Like, komen, dan subscribe-nya Dan Mama ceriwis juga Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga ibadah kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih.